melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, minggu pernikatan orang yang telah mendahuli kita, minggu akhir tahun gerejawi, diambil dari Masmur 90 ayat 1 sampai ayat 12, demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau lah tempat pertuduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, dan takut kepada gemasmu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, seperti kami, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kata orang, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang ada adalah, yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri, kata orang. Lain lagi orang Amerika. Orang Amerika berkata, ada dua yang pasti. Yang pasti dalam hidup ini ada dua katanya. Yang pertama, kematian. Yang kedua, membayar pajak. Itu orang Amerika yang bilang. Maka jika ada pemilihan, atau pemilihan umum, pemilihan presiden, maka mereka berkata, siapapun yang menang, kita tetap saja akan membayar pajak. Siapapun akan yang menang jadi presiden, atau menjadi anggota senat, kita tetap saja harus membayar pajak katanya. Pasti itu juga dapat kita kenakan dalam kehidupan kita. Siapapun yang menang jadi pemimpin kelak tahun 2024, kita tetap, mereka tidak bisa menghambat kematian kita. Siapapun itu, tidak ada yang dapat menghambat kematian kita. Mereka tidak dapat menyelamatkan kita, dari kematian kita, atau kematian rakyatnya. Tidak bisa. Soal saudara, ketika Musa mendaki gunung Nebo, dan melihat pemandangan ke tanah kanaan, yang di depannya, maka dia mungkin mengingat hal-hal yang terjadi, setelah dilewati. Itulah kira-kira orang yang menafsirkan Masmur 90 ini, yang ditulis satu-satunya oleh Musa. Di akhir perjalanan hidupnya, dia melihat tanah kanaan, yang begitu indah dan subur, tetapi dia tidak bisa memasuki tanah kanaan itu, karena dosanya. Karena dia harus mati di gunung itu, dan dia harus tidak mengikuti lagi, bangsa itu memimpin lagi. Setelah kita dapat pelajari, ada dua hal di dalam teks kita hari ini. Yang pertama, bahwa kita ini hanyalah debu. Yang kedua, Tuhan adalah kekal. Ketika saya mempersiapkan khutbah ini, saya teringat ada satu lagu tahun 1977, yang dinyanyikan oleh grupnya itu namanya Kansas, Das in the Wind. Sekiranya coba kita lihat sairnya sebagai renungan bagi kita, walaupun kita ambil dari dunia sekuler. doa saya persilahkan ke tim IT untuk menayangkan cuplikan atau klipnya. Silahkan. selamat menikmati. 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 Terima kasih Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Mungkin walaupun yang menulis itu Tidak membaca Mars 90 Tapi kebenaran dari lirik lagu itu Mencerminkan apa yang dikatakan dari Mars 90 Kita ini hanyalah debu di hadapan Tuhan Debu itu tidak ada apa artinya Dan inilah yang disadari oleh Musa Di penghujung kehidupannya Bahwa kita ini hanyalah debu Itu sebabnya dia berkata Engkau menggembalikan manusia kepada debu Dan berkata kembalilah hai anak manusia Saudara ketika Allah menyatakan hukumnya kepada Adam Di kejadian 3 ayat 19 dia berkata demikian Dengan peluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu Dan engkau akan kembali menjadi debu Dan Raja Salomo berkata di penghutbah 12.7 Debu kembali menjadi tanah seperti semula kita ini Kita ini tidak ada apa-apanya Jika cairan tubuh kita disedot habis Maka dengan sebentar Tubuh kita akan menjadi debu tanah Kata pemasmur lagi Atau Musa lagi Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Menurut Kementerian Kesehatan Tahun 2019 Rata-rata warga negara Indonesia ini Mempunyai harapan hidup 71,4 tahun Kalau ada yang 80 tahun sampai 90 tahun Bersyukurlah kepada Tuhan Seperti seekor burung Yang terbang ke halaman kita Dia tidak akan tinggal kekal di halaman kita Sebentar saja dia terbang Meninggalkan itu Begitulah hidup kita Bahkan ada yang orang katakan demikian Hidup ini seperti tisu taulet Semakin mendekati habis Maka putarannya akan semakin cepat Kalau kita masih anak-anak Kita merasa tidak cepat putarannya Tapi kalau saudara seumur dengan saya Maka akan melihat putaran hidup ini Begitu cepat Seperti tisu taulet hidup kita ini Sebentar kelihatan Sebentar lagi tidak kelihatan Oleh sebab itu Sudah saudara Firman Tuhan berkata Katanya kita harus belajar Menghitung hidup Hari-hari kita yang diberi Anugerakan Tuhan kepada kita Karena hari-hari kita ini Hidup kita ini Seperti rumput Sebentar segar Sebentar lagi kering Dan menghilang Begitu saja di tipang Yang sayangnya Bahayanya Sudah saudara Kita sering tidak mengingat Bahwa hidup kita ini Kan berakhir Seolah-olah kita hidup Akan sepanjang masa Kan itu Kita melakukan ini Kita melakukan itu Kita merencanakan ini Kita merencanakan itu Tanpa ada sedikit Pemikiran Bahwa hidup kita Akan berakhir Sedikit pun tidak Kita pikirkan Kita ini hanyalah Debu Kata Musa Di hadapan Tuhan Maka Syukurilah Anugerah Waktu Hidup yang diberikan Tuhan Bagi kita Dan hiduplah Dengan Perspektif itu Di dalam Hidup kita Sehari-hari Bagaimana caranya Kita hidup Dengan perspektif itu Artinya Sudara Kita sadar Satu-satu waktu Bahwa kita akan menghilang Akan mati Dan orang Tidak lama-lama Tidak mengingat kita Paling-paling Mati Seminggu Dua minggu Satu tahun Dua tahun Bersih dibersihkan Kuburannya Kalau sudah 10 tahun Sudah 15 tahun Orang tidak mengingat lagi Jadi apalah Arti hidup kita Saya pernah katakan Ada di dunia ini Satu serangga Yang kerjanya Hanya bertelur Bertelur Mati Dan telur itu Menetas Berterol Mati Terus hanya itu kerjanya Tentu hidup kita Tidak begitu Tentu hidup kita Bukan hanya begitu Seperti serangga tadi Jika Tuhan Menganugerahkan Kepada kita Waktu Dan hidup Sampai saat ini Bahkan Dikatakan Dikatakan Musa Hidup kami ini Engkau Menghanyutkan Kalau bahasa Seperti banjir Yang menghanyutkan Seperti air bah Yang menghanyutkan Di kejadian 6 Engkau Menghanyutkan Hidup kami Kemudian Dia berbicara Tentang dosa Ternyata Kematian itu Datang setelah Ada dosa Orang berkata Katanya Kematian adalah Bagian hidup Tidak sebetulnya Karena sebelum Jatuh ke dosa Kehidupan sudah ada Tetapi dosa Yang membuat Jadi kematian Karena kita Hidup Oleh dosa Dalam dosa Maka kita Akan Mengalami Kematian Dan kembali Menjadi tanah Dari tanah Kembali Menjadi Satu waktu Tuhan Sependet Akan berkata Kepada kita Begitu Maka Kalau kita Pelajari Ini Kita Renungkan Ini Kehidupan Kita Ini Maka Kita Akan Maka Musa berkata Ajarilah Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Kita Masih ada Di sini Sekarang Belum Tentu Besok Ada lagi Kita Di sini Kita Masih ada Sekarang Di sini Belum Tentu Natal Kita Ada Di sini Kita Merencanakan Segala Sesuatu Belum Tentu Kita Merasakan Itu Kelak Yang Kita Rencanakan Itu Sebabnya Yakubus Berkata Harusnya Kita Berkata Insyaallah Semoga Tuhan Berkenan Hidup Ini Atau Kita Ini Seperti Debu Orang Yang Mengenal Mengetahui Yang Menyadari Bahwa Hidup Ini Yang Dianugerah Ketuhan Adalah Debu Maka Dia Akan Memperoleh Hati Yang Bijaksana Di Orang Yang Ingin Bijaksana Menghitung Hari-Hari Ini Maka Dia Mempunyai Hati Yang Bijaksana Tetapi Bukan Hanya Di Sini Tidak Hanya Di Sini Tetapi Juga Nampak Di Aplikasikan Dalam Hidup Ini Saudara Saya Ingin Sedikit Renungkan Seberapa Banyak Waktu Kita Gunakan Seberapa Banyak Uang Kita Gunakan Seberapa Banyak Semua Pikiran Kita Gunakan Untuk Mendidik Anak-anak Kita Apa Yang Kita Didik Kepada Anak-anak Kita Untuk Menjadi Begini Untuk Menjadi Begitu Nanti Kau Kaya Begini Tapi Dia Tidak Pernah Kita Didik Tentang Kemana Kelak Dia Hidup Dalam Kekekalan Kan Kita Sering Berkata Apa Yang Kita Akan Rencanakan Begini Gereja Kita Hidup Kita Begini Begini Tetapi Kita Tidak Bernah Merencanakan Nanti Kelak Setelah Saya Mati Dimana Saya Menghabiskan Waktu Dalam Kekekalan Di Surga Di Neraka Tak Terpikirkan Bagi Kita Jarang Kita Pikirkan Itu Kita Hanya Memikirkan Semua Yang Sementara Yang Tidak Kekal Itu Mendidik Anak Kita Mendidik Yang Tidak Kekal Itu Doa Kita Dua Permohonan Yang Tidak Kekal Lagi Pernah Saudara Berdoa Untuk Tuhan Memberikan Iman Yang Semakin Kuat Beri Kesempatan Untuk Belajar Tentang Kekalan Tuhan Sehingga Engkau Kelak Nampai Di Kekalan Waktu Kita Di Situ Ataukah Permohonan Kita Berkati Supaya Dapat Rumah Berkati Supaya Dapat Mobil Berkati Supaya Dapat Duit Banyak Banyak Berkati Tuhan Supaya Anak Saya Menjadi Tinggi Tinggi Banyak Duit Berkati Semua Tetapi Apa Dimana Kita Kelak Dalam Kekalan Ini Itu Bersoalannya Sekarang Paling Banter 80 Tahun Paling Banter Saya Tidak Tahu Berapa Tahun Inang Burpasar Ibu Atau Inang Seregar Burlar Tonang Itulah 90 Tahun Di Kita Dan Dia Pasti Lewat Juga Yang 100 Tahun Juga Lewat Dan Lebih Banyak Kita Menghabiskan Waktu Di Dalam Kekalan Kalau Kita Bijaksana Kalau Kita Berhikmat Dengan Telah Mengitung Hari-hari Kita Maka Kita Akan Mengenal Hanya Tuhan Yang Kekal Dari Semula Sampai Selama-lamanya Dialah Yang Kekal Tidak Ada Yang Lain Maka Kita Akan Bersantar Kepada Dia Jadi Akibat Pengenalan Kita Akibat Dari Menghitung Hari-hari Kita Di Dunia Ini Akibat Dari Kita Mencoba Melihat Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Ini Dan Hidup Orang-orang Di Dunia Ini Seperti Saya Katakan Dulu Saya Merencanakan Mati Karena Sakit Matilah Saya Sebentar Lagi Dan Anak Saya Laki-laki Itu Saya Manja-manja Mumpung Masih Hidup Saya Tapi Jadi Dia Yang Mati Itulah Otak Manusia Dia Yang Duluan Ternyata Sakit Yang Saya Hidap Ini Terus Saya Bawa-bawa Sampai Umur Segini Dia Sebentar Saja Lewat Jika Kita Mempelajari Ini Semua Maka Yang Pertama Kita Akan Menghargai Waktu Yang Diberikan Tuhan Coba Kalkulasi Waktu Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Yang Kita Lakukan Berapa Jam Sehari Kita Menonton TV Berapa Jam Sehari Kita Buka HP Kita Berapa Jam Kita Sehari Berdoa Berapa Jam Sehari Kita Membuka Alkitab Membaca Firman Tuhan Berapa Jam Sehari Kita Mempraktikkan Apa yang Dikatakan Tuhan Kepada Kita Maka Kita Terjengang Ternyata Banyak Waktu Yang Kita Buang Menonton TV Membuka HP Melihat Sana Melihat Sana Mengobrol Sampai Sana Sini Berbicara Dengan Orang Tentang Hal-hal Yang Belum Tentu Kita Miliki Tetapi Yang Kita Miliki Adalah Mati Dan Hidup Dalam Kekalan Tidak Pernah Kita Bahas Dengan Jirius Tidak Kita Pernah Kita Persiapkan Diri Kita Untuk Itu Orang Yang Menghitung Hari-hari Itu Yang Diberikan Tuhan Dia Akan Mempunyai Hati Yang Bijaksana Dan Dia Akan Menghargai Hidup Menit Demi Menit Detik Demi Detik Jam Demi Jam Waktu Hari-hari Demi Hari Dia Akan Gunakan Itu Sebaik Mungkin Dan Bagaimana Kita Supaya Bijaksana Di Teks Kita Berkata Karena Kita Penuh Dengan Dusa Maka Kita Harus Kepada Tuhan Memohon Pengampunan Dusa Karena Murka Tuhan Itu Begitu Hebatnya Tidak Ada Yang Dapat Menahan Maka Kita Harus Hidup Dengan Perspektif Hari Kekalan Itu Jadi Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Apakah Ini Berdampak Kepada Kita Hidup Kekal Di Surga Atau Di Derah Apakah Yang Saya Lakukan Ini Berdampak Kepada Hidup Kehidupan Kita Untuk Di Dunia Ini Saja Atau Juga Untuk Di Ke Kekalan Kelak Orang Yang Bijaksana Akan Hidup Dengan Perspektif Akhir Sampai Akhir Kelak Nah Sedara Tuhan Itu Kekal Dan Kita Ini Adalah Sementara Dan Kita Akan Lanyap Di Hadap Ini Karena Dosa Kita Di Hadapan Tuhan Besebagikan Debu Kalau Di Madah Madah Baktinya Orang Katolik Itu Ada Aku Hanyalah Debu Di Hadapan Adalah Guni Di Kakimu Mula Dibu Warbuk Dipis Pison Di Rumah Dipis Pison Dibu Dibu Bagaimana Kita Menghindar Dari Murka Allah Kan Itu Sekali Lagi Kita Tahu Bahwa Hidup Ini Debu Kemudian Kita Tahu Bahwa Kita Ini Sebentar Hilang Tidak Kekal Maka Kita Pelajari Mempelajari Kita Menghitung Hari Kita Maka Kita Hidup Dalam Perspektif Air Air Yang Kekal Dan Persoalannya Sekarang Kita Dipenuh Dengan Dosa Dan Tidak Dapat Itu Untungnya Untungnya Tuhan Memberi Jalan Di Dalam Kristus Kita Dapat Memperoleh Hidup Yang Kekal Hidup Hidup Sementara Hidup Ini Seperti Debu Tetapi Ingat Tuhan Telah Mati Untuk Memberi Hidup Kekal Kepada Kita Disitu Kuncinya Maka Hidup 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 Lama Lama Katanya Di Tekst Kita 80 Tahun Kalau Kuat Kalau Tidak Ada Penyakit Kalau Ada Penyakit Mungkin Tidak Sampai 80 Tahun Tuhan Memberkati Kita Gunakanlah Hari Harimu Belajar Terus Dengan Menghitung Hari Kita Berhikmat Hidup Untuk Pada Perspektif Hidup Yang Kekali Dalam Yesus Kristus Itulah Yang Mendorong Hidup Kita Dalam Hidup Sehari Hari Amin Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Atas Firman Yang Mengingatkan Kami Bahwa Hidup Kami Ini Adalah Seperti Debu Tuhan Sebentar Kelihatan Sebentar Ditiup Angin Kami Ini Adalah Seperti Rumput Yang Sebentar Segar Sebentar Kering Dan Waktu Kami Di Dua Ini Tidak Kami Ketahui Tuhan Oleh Karena Itu Hidup Kami Ini Adalah Anugerah Yang Dari Kau Berikan Kepada Kami Biarlah Kami Mengingat Semua Itu Tuhan Sehingga Kami Memperoleh Hati Yang Bijaksana Agar Kami Hidup Menghargai Anugerah Tuhan Dan Hidup Dengan Perspektif Bahwa Kami Harus Memasuki Kekekalan Tuhan Oleh Karena Itu Kami Akan Memperhatikan Hidup Kami Mempersiapkan Hidup Kami Untuk Itu Tuhan Terima Kasih Tuhan Karena Kau Memberi Anak Tuhan Yesus Kristus Sehingga Kami Yang Berdosa Yang Harusnya Lenyap Seperti Debu Tetapi Dapat Memperoleh Kekekalan Karena Anak Yesus Kristus Yang Mati Untuk Mendebus Kami Terima Kasih Tuhan Di Dalam Kristus Kami Berdoa Amin